Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah Pernah ada di salah satu TK Pada jam pulang sekolah Guru mengatakan kepada muridnya Dek Segera bereskan mainannya Masukkan buku ke tasnya Karena tadi bapak nelfon bapak sudah di jalan Setelah guru mengatakan seperti itu Beberapa menit kemudian Dia ngecek ternyata muridnya belum Melakukan apa yang diperintahkan Gurunya tanya Dek kok belum dibereskan mainan sama bukunya Ayah sudah di jalan loh Maka murid itu mengatakan Aku tahu ayahku kalau bilang dia sudah di jalan Biasanya dia masih di rumah Itu terjadi mungkin karena Bapaknya pernah berbohong di depan anaknya Misalnya dia punya janji Sama seseorang pada jam sekian Di tempat tertentu Kemudian pada jam tersebut Ayahnya terlambat masih di rumah Lalu ketika dia telpon Kamu sudah di mana Dia bilang saya sudah di jalan Kalau kita berbohong di depan anak Dan kita ketahuan Dan tanah kutip menipu di depan anak Ada bura yang lewat Kalau kita pernah berbohong di depan anak Apalagi kita menipu orang Dan dia tahu track record apa yang kita lakukan Maka itu bisa menimbulkan Pembohong-pembohong dan menipu-penipu baru Yang merupakan Warisan dari orang tua Kali ini hanya ganti aktor saja Jadi track record orang tua sebagai penipu Anak juga akan mewariskan kebiasaan orang tua Maka hati-hati teman-teman yang berbohong Jangan sampai anda pernah berbohong di depan anak Karena dia akan meniru Dan jangan sampai ketahuan anda pernah menipu Karena nanti dia juga akan jadi penipu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!